Bismillahirrohmanirrohim Halo teman-teman Apa kabar? Balik lagi bersama gue Muhammad Taufik Di channel Maudev Mohon maaf Lama gak ada buat video Karena gue lagi sibuk sesuatu Yang gue juga gak tau ya Sibuknya ngapain Jadi aku kali ini pengen Pengen nge-share ya Tutorial bagaimana kita Membuat game AR Itu di Unity 2019 Soalnya ya Di episode kemarin Eh maksudku di video kemarin Yang tutorialnya ada berapa part itu ya Itu menggunakan Unity 2018 Maksudku Nah 2018 Nah ini aku sudah coba beberapa Bikin game Game AR Itu menggunakan 2019 Dan tidak ada error ya Tidak ada error dan Ya errornya itu gak terlalu banyak lah Gak kayak versi 2019 awal gitu ya Nah cuman caranya itu berbeda Berbeda dengan Unity 2018 Di video Unity 2018 itu Dia kan pas install Bersamaan sama Vuforia nya ya Jadi gak bisa Misalnya gak install itu gak bisa gitu Nah tapi kalau 2019 Kita itu bisa langsung Menggunakan Mendownloadnya di Unity Packet Packet Manager gitu ya Nah disini aku tuh sudah buka Unity 2019 2019 0.4.8 F1 ya Ini yang paling baru Untuk saat ini Dan itu bisa Black ini apa namanya Temanya tema hitam ya Tema Tema black Nah itu aku pakai versi yang ini 2019 0.4.8 Nah buat bukti ya Buat bukti Jadi kita langsung aja Gimana cara gunainnya Pertama itu kalian buka Unity nya ya Buka Unity nya Gak apa-apa ini Project kosong aja Aku nyoba project kosong Terus kalian ke bagian window Ke Packet Manager Oke Nah ini pastikan Pastikan koneksi kalian itu Ada ya Ada ya Soalnya nanti pasti download dulu Nah ini kalau misalnya Kalian belum nemu panjang Kayak gini Nanti biasanya di bawah sini Ada loading Di loading kayak gini Loading paket Jadi kalian tungguin aja Sampai selesai loading paketnya Oke ya kita tungguin Aku tungguin aja Oke ini sudah selesai Nanti-nanti muncul semua Seperti ini di bagian kiri Nah terus kalian cari Vuforia Engine AR Nah disini Ada versi Berapa nih Versi 859 ya Gak salah ya Nah ini 859 Ini kalian bisa Eh yang ini aja nih Kalian klik yang ini Terus kalian klik install Nah kalian nanti Dia installing Seperti biasa Nah itu kalian Apa ya Nah ini aku sudah download Sudah aku sudah Apa Sudah download terlebih dahulu Soalnya kan Kalau misalnya Dia pertama kali belum download Dia nanti download Nanti download dulu Disimpan ke library Library Local disk Gitu maksudku Nah kalau kayak gini Ini acep aja ya Kalau sudah kayak gini Acep Oke ini sudah terinstall Udah terinstall Jadi Kemarin juga kita perlu Ke file To sebut setting Nanti ke Player setting Nanti disini ada XR setting Ini Kita gak perlu Gak perlu lagi Kesini Gak perlu kesini lagi Jadi nanti langsung aja Langsung aja kalian ke bagian sini Vuforia configuration Terus kalian atur Sesuai dengan lisensi Dan Sama seperti Video sebelumnya Video sebelumnya Sub indo by broth3rmax 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 Nah videonya juga aku kasih link di bawah ya Kalau misalnya kalian menonton ini Sama aja sebetulnya Cuman itu untuk bukanya Vuforia di 2019 Nah mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini Semoga bermanfaat See you on the next video Dadah bye bye